Intro Panasnya iklim politik di Kabupaten Gunung Gidul Jelang pemilihan kepala daerah yang akan dihelat Rabu 9 Desember 2020 Memicu kekhawatiran pecahnya suara warga Muhammadiyah Gunung Gidul Di konstelasi pemilihan bubati Gunung Gidul 2020 Dengan jumlah anggota Muhammadiyah yang cukup besar Menjadi sangat wajar apabila kemudian Warga Muhammadiyah menjadi sasaran dari para calon yang berkonstelasi Untuk memperbutkan kursi Gunung Gidul 1 dan Gunung Gidul 2 ini Muhammadiyah itu tidak melakukan kebijakan politik Muhammadiyah itu tidak berafriasi pada salah satu konten politik Kalau bersalahan khususnya takdir Kaitan dengan keberan-keberan baktan Yaitu disebabkan dalam posisi Pak Amin Yang saat itu adalah kedua pilihan Muhammadiyah Makanya kemudian Muhammadiyah kan mau mengijinkan apa tidak Karena Muhammadiyah mengijinkan, maka Muhammadiyah menalahkan keberapa Itu tidak berfasriasi pada politik Kita berfasriasi keutamaan politik Kita berfasri bahwa kita tidak berfasri politiknya Muhammadiyah adalah politik high, tapi jadi sila Pak Amin lagi kalau Pak Amin itu kan, kalau berkata-kata, kalau berkata-kata, itu kan mengawarkan konsep high politik bukan kaum politik, high politik itu apa? politik yang mengembangkan nilai kormat saya berkata wajah pemanja, kita jamek, kita ambil politik, tapi kita harus kondisi politik pada waktu ini saya berharap istri kawal ini untuk memperjuangkan cita-cita keselam mengangkat masyarakat, menjadi masyarakat baik-baik saya kata yang baik terlalu, saya kelima, bergamaian, berkumpul, kerja keras, kecuri, bersih, kelas kerjanya, sehingga sebagainya itu menurut saya menjaga persi wajah pemanja jadi juga memperjuangkan cita-cita keselamatan, tapi padamanya kebanyakan penuh tidur, tidak masuk, bisa baik, bisa lewat, dan berlewat sehingga bisa memperjuangkan cita-cita keselamatan Imawan Umat Arif dan Anas Nur Siva menghabarkan dari Kapani Wanwanosari Kabupaten Kenugitul untuk Kenugitul TV Terima kasih Terima kasih